S.D. Muhammadiyah 12 Surabaya menggelar festival seni budaya sebagai program puncak tema untuk seluruh peserta didik kelas 4. Puncak tema yang merupakan program akhir tiap semester menjadi berbeda dari sebelumnya, karena wali kelas 4 Al-Kodar, Atta Kasur dan Al-Kausar ingin menampilkan sesuatu yang berbeda. Jika puncak tema sebelumnya siswa diberi proyek membuat karya produk, namun kali ini siswa menampilkan kreativitasnya melalui festival seni budaya. Dibuka dengan penampilan tari remo oleh Ahmad Fawzul Azim dan tari kupung cedung oleh Fairus Zahira, membuat suasana semakin meriah. Tampil dengan kelompok masing-masing, seluruh siswa mampu menampilkan karya kreativitasnya berupa membaca puisi, menari tarian daerah, dan juga menyanyi lagu daerah budaya Indonesia. Dengan beragam perasaan yang campur aduk, siswa menampilkan kreativitasnya dengan sempurna langsung di hadapan orang tua yang hadir menyaksikan penampilan mereka. Raisa salah satu siswa kelas 4 Atta Kasur, mengaku senang dapat memberikan penampilan terbaiknya di hadapan teman-teman dan orang tua. Jawa Barat Jawa Barat Kenapa kok milih mana ada lagi? Saatnya gampang, simpel. Oh gampang. Terus perasanya bagaimana tadi sama teman-teman yang tampil di depan orang tuanya? Dekan Terus apa lagi? Bagian, habis itu. Pokoknya gitu lah. Habis itu nanti mau tampilkan apa lagi? Kalau ada tampilnya kayak gini lagi? Apa ya? Nyanyi Nyanyi Eh, pesen nih teman-temannya apa nih? Apa? Supaya apa? Lebih kompak lagi. Lebih kompak lagi. Lebih suka sama seni? Budaya? Indor? Indonesia. Sudarno, salah satu wali kelas 4 SDM Dubes menyampaikan tujuan puncak tema ini adalah untuk melatih dan membiasakan siswa tampil di depan umum dan mengenalkan budaya Indonesia. Satu persatu, mulai dari tari remok, tari juku cedung, tari karyan anak juga. Tiga tari karyan reok ponoro 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 po. Sama itu yang kedua adalah supaya anak-anak ini dalam akhir tema, akhir tema pada pembelajaran semester 1. Nah, ini adalah akhir puncak yang kita gunakan untuk memperlihatkan supaya anak-anak budaya Indonesia. Di ikuti oleh kelas 4, di mana kelas 4 itu ada tiga, yaitu kelas 4 Al-Qadar, 4 Atakasur, dan 4 Al-Kawusan. Karena memang reok ponoro pin adalah budaya yang paling terkenal di Jawa Timur, bahkan sampai nasional, bahkan pendunia. Jadi ini adalah langkah kita untuk memperlihatkan budaya Jawa Timur. Harapannya adalah supaya anak-anak mengenal berbagai macam budaya, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak bisa mengedukasi, bisa belajar tentang tarian-tarian yang ada di Jawa Timur, tak seperti tari reok. Dan festival seni budaya SDM Dubes ditutup dengan penampilan tari reok ponorogo. Muhaimin memberitakan, Surabaya, Jawa Timur.